Hai hei yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh basko balik-balik balik-balik menanam bagus baru channel tutorial tukang cukur wkpd basko semoga kalian sehat selalu dan sukses Oke bosnya seperti biasa saya berbagi pengalaman Bagaimana cara saya proses potong rambut bos ya Oke bosku untuk kali ini si customer minta low pet tapi kebetulan bekas rambutnya sedikit medium bosku ya jadi eh mengapa ya tinggal tinggal menyelesaikan aja bosku ya Oke yang untuk yang pertama saya menggunakan pola ya untuk bagian belakang sendiri perdua-duanya untuk mengunci ketinggian bosku ya di kanan kiri nanti bisa bersama dengan menggunakan trimmer eh kimi-kimi cahaya rogoni murah Oke lanjut saya menggunakan gad 1,5 dengan ketinggian dua jari di atas telinga ya eh tujuannya untuk membuat pola gad nomor 1,5 adalah eh mengatur ketinggiannya atasnya ketinggiannya seperti ini kan mintanya dua jari bosku ya jadi eh ketinggian polnya gitu sekitar dua jari ya bosku ya ngerti seh ya ngerti seh ya ngerti seh ya penonton kbk ini ngerti ya ngerti ya sehinggur ngerti ya ini jeninya dua jari bosku ya potongan dua jari atau low paid gitu ya Oke lanjut saya menggunakan gad 0,5 atau 0,5 plus ya untuk bagian belakang sendiri itu lebih tinggi sedikit bosku ya daripada bagian samping karena supaya lebih tidak terlalu hitam banget bosku ya untuk gradasinya jadi lebih smooth gitu bosku ya apalagi untuk eh kebetulan kan sih untuk bagian eh modal sebelumnya kan memang medium pad kalau ini kan diperlokan jadi ya harus menyusahkan sedikit bosku ya jadi nanti kelihatannya enggak 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 low paid enggak medium bet gitu terus jadi semi-semi gitu bosku ya Oke untuk menghilangkan garis ini saya biasanya memakai urutan open terus tengah lalu close bosku ya jadi open half close jadi mainkan tuas tutup itu bosku ya jadi kalau tidak hilang garisnya menggunakan tengah kalau masih kurang hilang gunakan close jadi mainkan tuas bosku ya dan juga mainkan sudut mainkan saya bener mainkan tuas bosku ya tapi menggunakan sudut mata keeper bosku ya pertujuannya untuk tidak membuat lain atau membuat garis baru atau tidak cerong bosku ya jadi usahakan kalau pas nol open itu lebih ngambang juga ya itu bosku ya jadi jangan terlalu ditekan cuman awal diawal jadi tekan lalu semakin ke atas itu semakin ngambang dan perlu hati-hati ya untuk bagian sebelah kok sebelah ya apa ya saya belakang keping itu memang agak sulit bosku ya makanya menggunakan sudut mata keeper ya itu bosku caranya oke untuk bagian apa namanya tapi kurung ya kurung ke mulai hai bosku sing kurung subscribe ayo ya subscribe-an ya bosku ya supaya saya lebih channel lebih berkembang bosku ya soalnya bos sing delok ini cuman 85% lah yang belum subscribe gitu ya oke lanjut 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 meneh menggunakan guard satu open untuk menyambungkan atau membuat gradasi atau menghaluskan ya yang apa ya penai bahasanya bisa mengerti yang intinya untuk menyambungkan itu kan ada yang tebal nah itu dihaluskan pakai satu open caranya ya seperti biasa bosku ya dicongkel ya jadi semakin kata semakin ngambang usahakan jangan terlalu dekan ditekan di awal saja lalu ketika naik atas diayunkan lebih ngambang ya dan juga kalau masih kurangnya bunga atau masih terlihat garis itu pakai manikan tuas lagi bos biar lebih plus gitu atau plus tengah dengan sudut mata keeper ya iya bosku karena kan eh potong rambut gua cari mandarin no pet pakai nul gini kan memang lebih susah pengambilannya akan sedikit-sedikit apalagi eh membutuhkan smooth gitu bosku ya untuk memperhalus memang agak sulit apalagi kalau ketemu rambut tipikalnya sangat sulit was anggel lagi anggel keputuran oke yang barunya saat video ini silahkan aja kalian cek di deskripsi bosku ya cek video lama-lama saya kipu ini video ini video lawas-lawas gue bosku ya karena ada banyak pengalaman saya berbagai potong rambut seperti potong rambut bayi anak-anak dan remaja ya kayak koyang ane kia remaja dan bapak-bapak dan potong rambut sepuh dan mungkin ada yang dicari ada yang dibuat referensi ya referensi buat gimana sih potong rambut di sebuah perdesian nah dengan kayak modern oke lanjut ini saya menggunakan gunting sasa bosku ya eh gunting sasanya mereknya kaso besok untuk memperlahjukan untuk memperhalus atau menyamatan mana yang kurang-kurang rapi itu cuman ujung-ujungnya saja bosku ya jika diperlukan kalau nggak perlu banyak usah nah ini saya menggunakan 0,5 untuk mengecek yang kurang yang masih kurang halus atau masih ada yang terlihat garis itu saya menggunakan 0,5 itu jika diperlukan bosku ya jadi kita mainkan feeling kat mana yang kita diperlukan untuk memperlah memperhalus nah untuk bagian ini si customer minta di skin bagian sampingnya kebetulan eh agak sedikit kurang lurus ya atau kurang kurang api ya karena kebetulan kamera di depan eh primer jadi agak senggol sedikit dah ikut saya pasangnya bosku ya karena kamera aman soalnya oke bosku untuk kurang lebihnya silakan kalian aja komen di kolom komentar mana yang kurang bosku saya butuh ceritikan karena eh saya juga masih belajar disini saya juga tidak mengurus jadi tidak mengajarkan ya cuman berbagi pengalaman bagaimana cara saya proses potong rambut dengan eh sesuai permintaan maksudnya kalau disini untuk permintaan ini eh 0 tapi tingkat tinggi ya langsung saya sikapi dua cari nah kalau di barber biasanya lebih ke low-fat ya bosku ya low-fit low-fat low-fat oke bosku ya sing apa ini eh kita menyesuaikan eh eranya gitu ya kita harus bisa apa apa mengapa ya memenuhi kebutuhan kaum milenial sekarang bosku ya untuk potongan juga bosku ya eh untuk apa ya ya bagian belakang untuk bagian atas tidak dipotong bosku ya eh permintaan customer cuman bagian sampingnya aja dan untuk menggunakan online saya menggunakan trimmer 5021 VROCHA tergantungnya murah 1 surung bulan bosku boleh ada di online ini recommended banget buat para pemula nya tajem pokoknya tajem pokoknya tajem pokoknya tajem oke bosku langsung saya pamit bosku ya semoga berman oke lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati